halo halo salam selamat jumpa lagi dengan proyek-proyek Arduino dasar kali ini kita akan bahas mengenai sensor sentuhan ok touch sensor atau sensor yang sentuhan bentuknya seperti ini ada bermacam-macam tapi ini berbasis pada tp223b tipe ini ya pengertian sensor sentuh adalah sebesar sentuh sebetulnya sama persis dengan saklar elektronik tapi dipicunya oleh sentuhan tangan jadi sepertinya lampu mati lampu dan sebagainya itu seperti saklar biasa ada beberapa jenis-jenis sensor sentuh pertama adalah sensor sentuh kapasitif dan sensor sentuh sensitif kapasitif itu bekerja berdasarkan kapasitif kapasitor jadi dia contohnya gambar yang ini bahwa dia perlu hanya sesuatu apa sentuhan yang ringan saja sudah bisa berbereaksi lebih sensitif sementara yang sensor sentuh resistif itu harus dengan kita tekan dia perubahan tekanan ini akan merubah resistansi dari apa plat ini sensor sentuh sudah digunakan di banyak di area handphone misalnya ini itu bisa kapasitif karena kita bisa sentuh dengan cara lembut sementara yang sensor sentuh resistif mungkin akan habis keras gitu ya baru bisa bereaksi kemudian sensor kapasitif ini contohnya di layar sentuh yang selama ini kita gunakan di handphone dan juga mungkin di screen tablet dan sehingga respon cukup responsif dan akurat tapi dia berdasarkan dari apa dari tangan-tangan manusia atau sepat yang konduktor-konduktor jadi tidak sembarang pensil bisa kita gunakan untuk layar sentuh itu jadi harus yang stylish yang memang spesial untuk itu bisa sementara contohnya cara kerja kapasitif adalah karena seperti halnya dengan muatan manusia punya muatan yang tersentuh dia maka akan dia akan bereaksi sementara resistif adalah tidak tergantung pada tentuhan yang bersifat listrik ya tetapi juga bisa menggunakan sarung tangan atau segala macam yang tidak bersifat jadi ini lebih lebih umum lagi dan tersedia harus ada tekanan sehingga merubah resistansi dari bahan yang ditekan itu oke baik itu mungkin mengenai sensor resistif resensor ya mungkin kita langsung ke TTP 223B yang ini karena ada beberapa jenis yang lain juga TTP2 menggunakan ini ini maksudnya jenis jenis pabrikannya beda-beda saja menggunakan yang beda bentuknya kecil sekali kecil lumayan dan harganya cukup murah bisa kita gunakan sebagai sanklar yang sentuh yang ini oke berikutnya ini adalah application circuitnya tapi kita nggak ke arah sini ini kalau anda bisa pasang masak kedatasitnya kira-kira doa on input tegangannya 2 sampai 5,5 volt masih bisa bereaksi kemudian ini spekifikasinya ukurannya cuman 2,4 cm sampai 2,4 cm dan tebalnya 7 mili ya kira-kira cara merangkainya ini ada tiga kaki yaitu kaki dua ini adalah yang tengah sama yang paling kanan itu adalah ground tegangan positif FCC sama ground dan yang ini adalah sinyalnya sinyal ini bentuknya digital kita kita masukkan ke apa ke D2 yang sini jadi D2 sinyal 5 volt ke VCC dan ground ke ground lead ini rangkaian dasar yang bisa kita coba nah ini program dasarnya semacam ini ya cukup simpel ya jadi kalau kita baca langsung kita print ke apa ke mana ke serial printnya berikutnya untuk supaya lebih ya ini contohnya keluaran seperti ini sentuh atau tidak disentuh baik kita langsung ke praktek saja untuk di praktek mungkin kira-kira akan saya tunjukkan programnya kira-kira ini bentuknya kira-kira seperti ini kelihatan seperti ini kecil sekali ya up selalu deket ini gini ini sensor sensor ini ada yang signal VCC dan ground lead besar ini kalau kita bandingkan dengan arduino spesium ini ya oke kita rangkaian saja seperti yang digambar itu cuman saya tambahkan ini sini ada led saya sambungkan ke 12 sama grounding supaya memberikan efek lebih dramatis ya untuk demo tapi mungkin enggak masih selalu begitu tapi led ini bisa kita gantikan dengan saklar dengan suite eh dengan setengah relay maksudnya supaya apa bisa menggerakkan tombol listrik dan segala macam baik rangkaian sudah saya bikin disini nah ini saya rangkaian bikin kayak begini ya bentuknya seperti ini kecilnya baik kita coba programnya semacam ini jadi sama dengan yang tadi cuman saya tambahkan adalah led itu di 12 itu di 12 kemudian setiap kali dia ditentu atau logika high maka dia akan nyala high kalau enggak mati dan saya suruh dialya 500 miliskon oke kita verify saja Hai lalu kita kirimkan ke target ke arduino nya oke Hai sudah eh sudah kita sentuh disini Hai dia disentuh nyala terus lepas dia akan lepas sentuh lepas sentuh lepas ini cukup tebal juga kalau saya sentuhan itu enggak mesti kena ada jarak bisa sebesar dikasih saya kesalahan dengan ini tebal disini ini masih nyala lumayan bisa itu belum kalau mungkin palasi masih setembus apa ya ini bisa tembus kayak kira-kira ya kalau ini coba aja kalau ini plastik sebesar ini bisa temus nggak enggak saudara-saudara mungkin terang rapat Oh malah satu ini yang senyala nyala ya ini sederhana sedikit tidak kalau di kalang sini masih bisa nyala baik ya mungkin itu saja jadi mau mungkin kita bisa bikin suatu sanklar yang cukup kita saja nyala lampu mati lampu nyalain motor dan segala macam bisa menggunakan sentuhan ini dengan alat ini oke mungkin itu saja menjadikan inspirasi bagi anda untuk menggunakan ini harga cukup murah mungkin itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di pertemuan berikutnya selamat menikmati